Sobea Citra, kita masih bersama Ibu Tin ya, ini kita bahas untuk topik hari ini mengenal tugas caregiver untuk merawat lansia dan tentunya masih bersama Riki Bibisana, Riki juga menyiapkan untuk Sobea Citra dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan juga via streaming ya di jogjasrimmars.com Jadi ini Ibu Tin bisa didengarkan dimana-mana Bu ya, dengan streamer dan streaming gitu ya, Ibu Tin sering dengarkan radio streaming? Enggak, enggak Oke, mungkin habis ini nyoba ya Bu ya, langsung dari Citra FM ya Bu ya di jogjasrimmars.com Dan juga untuk Sobea Citra dimanapun Anda berada ya Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu, ini di session terakhir tanpa terasa ya Jadi untuk lansia khususnya, jadi hal yang harus diperhatikan oleh lansia yaitu yang pertama adanya kenali perubahan pada lansia Di antaranya tentunya ada kekuatan tubuh yang menurun, daya ingat yang menurun, kemudian penglihatan atau pendengaran yang kurang, adanya gangguan keseimbangan, kekebalan yang menurun, mungkin juga adanya gangguan penceraan yang menurun Terus yang kedua yaitu persiapan diri untuk memasuki lansia Jadi menerima semua itu adalah proses yang alamiah yang diberikan oleh Tuhan Sesuai dengan usianya Kemudian meningkatkan kesabaran Kemudian berpikir secara positif dan tetap optimis, percaya diri Mempersiapkan tempat tinggal yang aman, nyaman, tetap setia pada pasangan Mempersiapkan dana untuk hidup jaminan di hari tua Kemudian dengan menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat dan makan dengan gisi yang seimbang Kemudian yang selanjutnya ada perilaku hidup bersih, sehat bagi lansia Di antaranya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pemeriksaan kesehatan secara teratur Ini sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk deteksi screening lansia Jadi di posyandu lansia itu juga kita mengadakan screening posyandu lansia satu tahun sekali Dengan pemeriksaan laboratorium sederhana Seperti pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol Oke, ini biasanya yang dicumpai sama Ibu Tinsedir ketika mungkin terjun ke masyarakat Ini biasanya apa sih Bu yang diderita oleh para lansia ini? Sakit apa itu biasanya? Biasanya itu kebanyakan kalau lansia kan hipertensi Terus ada DM atau gula, darah yang tinggi itu Terus stroke juga ada, mereka datang dengan memakai kursi roda bersama anaknya itu juga ada Oke, ini mungkin sedikit Bu untuk para caregiver gitu yang punya lansia di rumah Tapi mempunyai penyakit stroke gitu, ini biasanya apa yang harus dilakukan Bu? Nah, untuk perawatannya biasanya karena caregiver itu kan memang betul-betul merawat Jadi bagaimana dalam kesehariannya, dalam memberikan perawatan itu Seperti kayak memandikan, misalkan kemudian menyuapi Nanti ada caranya sendiri ya Bu Iya, memberi pakaian, itu kan ada cara-caranya tersendiri untuk merawat itu Iya, oke ya, oke ada yang mau risipkan lagi Bu? Apa sudah cukup? Mungkin sudah ya, harapan saja saran saya Bahwa untuk caregiver informal, istilahnya yang untuk merawat anggota keluarga itu Dalam memberikan perawatan jangka panjang kepada lansianya Itu dengan mempertahankan tingkat kemandirian Kemudian mengurangi ketergantungan dari lansia itu sendiri Kemudian mencegah komplikasi penyakit Mencegah kecelakaan Kemudian tetap menjaga harga diri dan kulatasi hidup dari lansia itu sendiri Kemudian agar lansia itu tetap bermartabat Karena sepenuhnya kan sudah tidak bisa merawat diri sendiri Sehingga perlu dokungan, kasih sayang, pengertian Dan perhatian yang sangat dibutuhkan dari anggota keluarga Jadi semoga lansia itu sehat Kemudian dapat mandiri Dan tetap bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari Begitu ya Bu Dan ini juga mungkin pesan buat caregiver sendiri Ini kan mengurus orang yang sakit misalnya Dan ini juga caregivernya harus sehat Supaya tidak ikutan sakit Biasanya apa yang harus dikonsumsi dan apa yang harus dihindari Sebenarnya kalau itu untuk caregivernya sendiri Kalau caregivernya itu sendiri Rata-rata memang masih usia yang pralansia Atau mungkin masih remaja juga Atau masih produktif Iya, jadi yang penting Usahakan dalam perawatan caregiver itu Bisa menjaga diri, menjaga pola makan Kemudian aktivitas Kemudian Sama sih sebetulnya Perlu istirahat juga ya Karena dalam perawatan caregiver itu Mungkin orang yang caregiver itu kan sudah Seperti anak kecil nyun sewunya Sudah kembali seperti anak kecil Jadi perlu kesabaran juga Kesabaran dan bisa mengolah emosi Oke, sobat sitra sangat luar biasa sekali untuk tema kita hari ini Dan tentunya sudah kita bahas semua Tentang caregiver Dan juga bagaimana tadi sudah diserahkan sama Ibu Tin Merawat lansia ya Ibu ya Oke, kalau untuk Ibu Tin lansia di Wanda Sobo ini Banyak yang sakit atau masih sehat Ibu? Betulnya dari masih banyak yang sehat ya Karena sasaran kita itu kan Lansia tadi 8.361 orang Dimana yang kemandiriannya B dan C itu 346 Berarti kan masih ada 8.015 orang yang mandiri Dengan lansia yang sehat Betul Biasanya Ibu ini Apa namanya Untuk para lansia gitu Ibu Supaya tetap sehat nih Biasanya yang harus dilakukan Apakah olahraga teratur Atau istirahat yang cukup Misalnya banyak yang dilakukan juga Karena kalau kita ketahui bersama Kalau di lingkungan kita Seperti di alun-alun mungkin Yang pernah kita lihat itu Banyak lansia-lansia yang melakukan Aktivitas olahraga rutin Bahkan mereka punya Kelompok Kelompok senam sendiri kan Ada jakilun Ada senam jantung sehat dan sebagainya itu Nah itu setiap rutin Melakukan kesehatan Olahraga itu juga membantu Untuk kesehatan lansia itu sendiri Kemudian dari pola makan juga Pola makan Karena pola makan yang Istilahnya tidak bisa memperhatikan Dan untuk kesehatan diri sendiri Ya di masa tuanya tentunya Banyak sekali Itu penyakit degeneratif Ya ini menarik sekali Tadi dibilang Butin nih ada alun-alun Di orang sebuah ini juga Sebenarnya ramah lansia ya Betul Karena kita melihat banyak lansia itu Sebenarnya Iya dan juga bisa Apa namanya Menghirup udara bebas gitu ya Kalau Ibu Tin sendiri Biasanya apa yang Anda lakukan Butin untuk menjaga kebugaran Supaya tetap sehat Sama sih sebetulnya Dengan olahraga Meskipun Seminggu satu kali Gitu atau mungkin Disempatkan Iya betul Oke terima kasih Ibu Tin Atas waktunya Sudah hadir ke Citra FM Wanosobo Semoga salam sehat Ibu Tetap terjaga kesehatan Dan selamat bertugas kembali Di puskan masyarakat Wanosobo Katanya ini udah Udah puluhan tahun ya Bu ya Apa namanya Mengabdikan untuk masyarakat ya Semoga nanti Udah masuk peralansia juga Ya tapi masih sehat Malah afi ya Karena juga Apa namanya Terus hidup sehat Sobat bisa bisa mencotoh Ibu Tin ini ya Oke dan sampai jumpa lagi Untuk Kamis depan Lagi juga harus berpamitan Ibu Tin juga pamit ya Bu ya Selamat bertugas kembali Dan Kipunosobo Astri forever Wassalamualaikum Para Sampai jumpa lagi